Intro Kapolres Metro Jakarta Timur Kombes Pol Leonardus Harapan Tua Simarmata mengungkapkan, AKBP Budi berangkat menuju kantornya dengan menaiki mobil yang disiapkan istrinya. Almarhum Budi diantar oleh sepupunya yakni saksi Jonaidi Towoliu. Leonardus menjelaskan, setelahnya Budi bersama sepupunya berjalan memasuki ruangan pribadinya, kemudian menyantap sarapan pagi yang disiapkan istrinya. Setelah itu, Leonardus mengungkapkan, Budi kemudian meminum obat karena dirinya baru menjalani operasi batu empedu di rumah sakit Pondok Indah. Leonardus melanjutkan, pada pukul 9 lewat 11 menit, Budi seorang diri keluar dari ruangannya dan menaiki lift untuk turun dari lantai 4. Budi terlihat dalam rekaman CCTV berjalan menuju gerbang keluar Mapo Restro Jakarta Timur seorang diri. Leonardus menambahkan, almarhum AKBP Budi berjalan menuju stasiun Jati Negara seorang diri hingga menuju rel double track perlintasan rel kereta api jalur 3. Ia mengungkapkan, berdasarkan keterangan saksi, Budi sempat berdiri seorang diri di pinggir rel guna menunggu kereta Tegal Bahari yang melintas. Sekiranya pukul 9.21 WIB, korban, perlihatan sampai di depan stasiun Jati Negara. Ini tampak terlihat dari pantauan CCTV yang berhasil kami dapat. CCTV sedangkan sistem masinis kereta api pedal Bahari jurusan pasar senen Pegal. Ini menjelaskan bahwa masuk stasiun Jati Negara ini kecepatan kereta 27 km per jam dengan jarak sekitar 300 meter. Ini saksi melihat, selanjutnya korban tertabrak dan meninggal dunia sekitar pukul 09.31 WIB. Tim Liputan Tri Brata TV melaporkan. Terima kasih telah menonton!